Web Sederhana Bagian 1, Cara Membuat Heading Bersama Saya, Viryo Saputra Apa itu heading? Supaya Anda tahu apa itu heading, sebaiknya Anda akan kami bawa kepada implementasi heading pada proyek yang akan kita buat. Heading pada proyek yang kita buat adalah seperti ini. Heading biasa digunakan untuk judul. Bagaimana cara membuat heading pada website? Kita akan bahas pada slide presentasi. Cara Membuat Heading Cara membuat heading adalah seperti ini. Angka di belakang H merupakan tipe heading. Semakin besar angka di belakang huruf H, maka akan semakin kecil huruf yang akan ditampilkan. Supaya lebih jelas, kita akan kembali ke Text Editor. Website yang akan kita buat kurang lebih adalah seperti ini, di mana heading yang kita pakai hanyalah satu buah. Tapi, kami ingin Anda mengerti konsep dari heading. Oleh sebab itu, kita akan mulai dari proyek baru. Klik file, saya akan membuat sebuah new folder dengan nama web sederhana. Kemudian, saya akan klik selek folder. Saya akan klik kanan, lalu klik new file. Saya akan membuat index.html. Kemudian, saya akan ketikan, lalu saya akan membuat sebuah struktur dasar dari HTML. Seperti ini. Saya akan membuat sebuah struktur dasar dari HTML. Saya akan berbesar hurufnya. Kemudian, pada title, saya akan memberikan judul web sederhana. Pada heading, saya akan ketikan H1, kemudian H2, kemudian H3, kemudian H4. Anda tidak usah bingung ketika saya ketikan H1, kemudian muncul seperti ini. Karena saya memakai zencoding plugin, Anda akan mempelajarinya setelah pembahasan tentang HTML ini selesai pada bab web ini. Kita akan membuat heading. Dan saya akan menuliskan heading 1. Kemudian, heading 2. Kemudian, heading 3. Dan heading 4. Sekarang, untuk lebih jelasnya, saya akan coba live review. Saya akan perkecil tampilannya. Anda bisa melihat, semakin besar angka yang berada di huruf H, maka, semakin kecil tulisan yang akan ditampilkan. Ini adalah konsep dari heading. Sedangkan yang kita butuhkan hanyalah H1. Oleh karena itu, kita langsung akan membuat H1 dengan nama web sederhana. Kita akan coba live preview. Sekarang, kita sudah berhasil membuat heading. Selanjutnya, kita akan belajar cara membuat paragraf di HTML. Terima kasih telah menonton!